Halo, jumpa lagi di R&R29 Gadgetan Gaming. Kali ini kita akan coba main game di HP Realme 6 Pro ya. Kita coba main game Mobile Legends. Di tes kali ini kita akan aktifkan mode performance-nya di Pro Gamer Mode. Kita akan lihat seperti apa performanya. Di setting Ultra dengan efek lain kita aktifkan semua ya. Di tes kali ini saya akan coba mainkan di satu game mode Rank. Di sini saya pakai Heroi V. Sayangnya di update atau di versi Realme yang 6 Pro dengan Realme UI versi 2.0 masih belum bisa menampilkan frame rate monitor yang real-time. Jadi kita lihat langsung aja seperti apa performanya ya. HP ini sebenarnya sudah support 90Hz untuk refresh layarnya. tapi ternyata dalam gamenya masih mentok di refresh rate high aja. Jadi masih belum bisa refresh rate 90fps. Jadi masih mentok di 60fps. Untuk performa real-time dari menit awal sampai menit ketiga ini sejauh ini saya rasakan sih lancar banget ya. Di situasi yang sepi maupun situasi yang mulai rame dan ada beberapa war juga. Frame rate-nya masih terasa lancar banget. Performanya lancar. Tidak pernah saya rasakan ada frame drop yang parah ya. Kalau dari yang saya rasakan sih untuk performanya masih terbilang sangat bagus. Memasuki menit ke-12 ini juga sudah banyak sekali situasi war yang menurut saya sih rame banget. Dengan efek visual yang tinggi dan hampir semua player mengeluarkan skill. Teman-teman bisa lihat performanya masih lancar banget ya. Yang saya rasakan sih real-time-nya juga terasa lancar dan tidak ada frame drop yang mengganggu. Sudah lama banget sih saya tidak ngetes HP realme. Dulu pernah pakai, terakhir saya pakai realme 5 Pro aja dan waktu itu memang performanya juga tergolong bagus. Dan menurut saya dari tes pertama ini mencoba mainkan Mobile Legends di realme 6 Pro. Performanya sih bagus ya. Mirip-mirip seperti Redmi Note 10S dengan cooler kemarin. Nah kalau realme 6 Pro ini tanpa cooler, performanya bisa bagus dan suhu HP-nya pun di tangan terasa adem aja ya. Tidak terlalu terasa panas. Di sini memasuki menit ke-14 dan ya untuk performanya sih buat saya real-time masih terasa lancar. Sempat beberapa kali terasa sedikit ada frame drop saat situasi war yang benar-benar ramai. Tapi itu hanya sesaat aja ya dan setelah itu pun akan kembali sangat lancar. Kalau saya perkirakan sih ini rata-rata dapat frame rate-nya di kisaran 50-60 fps ya dan itu tergolong bagus. Nanti mungkin akan saya coba lagi main dalam beberapa game berturut-turut untuk lihat seperti apa performanya dan apakah ada penerian performa setelah HP-nya mulai panas. Nanti kita coba tes di video berikutnya ya. Di situasi war dalam base begini juga performanya masih lancar ya. Jadi saat semua player berkumpul di dalam base begini masih terasa nyaman untuk dimainkan, tidak terasa patah-patah atau frame drop yang mengganggu. Oke, dari tes pertama ini buat saya sih Realme 60 ini performanya sangat bagus dan recommended ya. Suhu HP-nya juga tidak terlalu panas. Di bagian depan suhu tertingginya hanya kisaran 41,5 hampir 42 derajat. Dan di bagian belakang juga hanya temus kisaran 41,5 hampir 42 derajat juga. Kalau teman-teman ada game yang ingin di request, boleh langsung sampaikan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.